Halo Sob, balik lagi di channel Sporty ID Masih bareng gue, Dimas Aji Dan kali ini gue mau kasih liat lo Tampilan terbaru dari Nike Super Play 9 Academy Buat yang penasaran, let's go! Jadi, ini adalah tampilan terbaru dari Nike Super Play Seperti biasa, Nike Super Play tergabung dalam Silo atau keluarga Merkurial Sebenarnya ada juga satunya lagi, itu Vapor Nah, yang Vapor-nya itu udah Vapor 15 Sedangkan yang Super Fly-nya ini masih di Super Fly 9 Nah, kalau kita perhatikan ya, kita boleh bahas dulu dari segi desainnya aja deh Desainnya ini sebenarnya masuk dalam edisi Blast Pack Yaitu Colorway terbarunya di tahun 2023 Sebelumnya gue udah bahas yang Nike Tiempo Buat lo yang pengen liat Nike Tiempo-nya juga Boleh, habis liat video ini tentunya Nah, untuk warnanya sendiri, basicnya warna putih Kemudian ada juga warna blue Warna black dan juga warna pink Jadi, bener-bener apa ya? Flashly look banget gitu, Sob Nah, untuk di bagian upper-nya Ini dari sisi luarnya Ini adalah logo Nike yang cukup besar Ada tulisan juga Air Zoom Karena ini udah di Great Academy Ada teknologi Air Zoom-nya Kemudian di sisi dalamnya Ada tulisan Air-nya ini Jadi, ini bukan di bahasa Indonesia ya Yang air Yang apa, cair gitu Tapi memang ini dari bahasa Inggris Yang berarti udara Nah, nanti bakal gue jelasin Nah, ini ada logo Nike-nya Belakang Kemudian di heel-nya Ini ada tulisan cello-nya Yaitu Mercurial Seperti biasa Superfly 9 Secara tampilan Lebih fresh aja gitu Bener-bener yang bikin lu bakal tambah PD lah Kalau di lapangan Oke, itu kalau dari segi desain Warnanya juga udah gue bahas Untuk warna di bagian outsole-nya Ini perpaduan antara warna white Di bagian belakang Ada juga warna biru muda Dan juga warna pink Oke, sekarang kita bahas di bagian uppernya Yang di highlight dari Superfly Tentu saja di bagian collar-nya Collar ini Kalau kita perhatikan Ini akan memberikan keamanan, Sob Karena Ibaratnya Collar ini kayak seatbelt di mobil sport Ketika Mobil tersebut Berlari Sangat-sangat kencang Maka Seatbelt itu fungsinya Untuk memberikan keamanan Nah, sama Ketika lu lari dengan sepatu ini Dengan kecepatan yang tinggi Maka seatbelt ini Atau eksolusi seatbelt Collar ini Maka akan memberikan keamanan Dan juga kenyamanan Nah, ini Collarnya menurut gue Cukup elastis Tapi gak gampang melar Sama sekali Ini berbeda dengan Di grade club-nya Yang menurut gue Itu ada kemungkinan Untuk melar lebih cepat Gitu Nah, untuk di bagian Upper-nya Ini seperti biasa Menggunakan sintetis Sintetisnya Nike beri teknologi Nike Skin Jadi tetap dengan Upper yang tipis Tapi juga tetap kuat Nah, Nike Skin-nya ini Dia ada teksturnya Sob Berbeda nih Dengan Nike Superfly 8 Yang sebenarnya teksturnya juga ada Tapi gak begitu terasa Nah, gue punya nih Buat compare ya Antara Nike Superfly 8 Dengan 9 Jadi di Nike Superfly 8 Itu tampilannya kurang lebih Seperti ini Jadi bagian depannya Secara tekstur Biasa aja sih Lebih ke halus gitu justru Kalau dibandingkan dengan Yang Nike Superfly 9 Dia lebih terasa banget sih Teksturnya itu Oke, ini Kemudian Oh iya Yang paling penting Di Nike Superfly 9 ini Entah kenapa Gue merasa ini Kemungkinan bakal cocok Buat lu yang punya Tipikal kaki Agak lebar Amannya lebih ke medium To wide Kenapa? Karena ini Kalau di bagian depannya ini Udah gak yang lancip Tapi lebih ke boxy Kayak gitu Sob Nah, kalau kita bandingkan Dengan yang ini Ini kan lebih ke lancip ya Bagian depannya sini Superfly 8-nya ini Nah, kalau yang ini Gak benar-benar kayak yang Rekal cocok sih Buat lu yang punya Kaki agak lebaran dikit Gitu Dan Kalau gue sendiri Gue pake ini Itu nyaman Tapi gue lebih nyaman Yang pake Serial Mercurial Vapor 15-nya Sob Entah kenapa ya Gue dirasa Bagian depannya Itu lebih nyaman yang Vapor Gitu Tapi lu patut Untuk menjadi pertimbangan lu Buat lu yang lagi cari Sepatu bola Di Great Academy-nya Nike Oke Apalagi buat lu yang suka Akselerasi Ini Kalau dari Sisi tampilan Dan juga ini Kalau gue mau bandingkan Dengan yang Superfly 8-nya ya Ini yang warna Football Grey Dan Yang tentunya Akan membedakan lagi Tentu di bagian Outsole-nya Tapi nanti Bakal kita bahas Ini gue singkirkan dulu Sebelumnya kita Beralih ke bagian Insole-nya dulu deh Insole-nya ini Belum bisa dilepas ya Tapi lemnya juga Gak begitu Lengket banget Dan Secara Insole-nya Ini bisa gue bilang Tipis sih Insole-nya tipis Terus di dalamnya Ada tulisan air zoom Mercurial Dan Yang istimewa Tentu di bagian Tumitnya sini Karena Ini ada teknologi Air zoom-nya Yang bakal kita bahas Di bagian Outsole Maybe Ini adalah Mercurial pertama Yang akan cocok Buat lo Yang punya kaki lebar Karena Nekiskin-nya tadi Yang Apa ya Memberikan kekuatan Tapi juga Dengan fleksibilitas Yang oke Nah Kelebihan lainnya Tentu di bagian Outsole-nya Yang mana Sudah diperbarui Dari generasi sebelumnya Gue bandingkan lagi nih Nah Dengan Superfly 8 Dimana Kalau di Superfly 8 Ini bener-bener Agresif banget nih Tipikalnya Yang menyerang banget gitu Nah Ini Nike Akhirnya menyadari Bahwa Kecepatan Harus diseimbangkan Dengan Pengereman yang oke Karena Perubahan arah Kemudian Apa ya Ya traksi ke segala arahnya Itu harus Dipertimbangkan dengan matang Makanya Mereka Menggunakan Jenis Start yang mix Ya Dan juga Ada tristar-nya ini Ada bulat Kemudian tristar Dan juga Bilah seperti ini Jadi Untuk di bagian belakang Juga Gak yang agresif juga Tapi justru Ini fungsinya Buat tengah reman Jadi ketika lu Lari Kemudian ingin berubah arah Ya ini Outsole yang menurut gue Akan berfungsi dengan baik Nah Ini materialnya Seperti biasa TPU Kalau di Great Academy Kemudian Ya seperti yang Biasa gue bilang ya Bahwa ini Basicnya adalah Outsole-nya CTR 360 Yang sepatu yang udah Legend banget lah Gitu Untuk di bagian Sepannya Bisa lu lihat tadi ya Karena ini Ini gak begitu Tajem banget Jadi ini Akan terlihat Seperti Ya oval Kayak gini Nah Ini kita bisa lihat Dari bagian Outsole-nya Dan Tumitnya ini Yang tadi gue bilang Itu ada teknologi Airzoom Airzoom itu udah digunakan Di sepatu running Dan juga sepatu Basketnya Nike Jauh sebelum Diterapkan Di sepatu Bola Dimana Airzoom itu Gambarannya itu Kayak midsole Di sepatu Futsal Nah Jadi Lebih empuk Dan Diklaim Nike Itu akan memberikan Rebounding Pada saat Lu Berada di udara Itulah Kenapa Disini ada tulisannya Air kayak gini Nah Ini Jadi Ketika lu Berlari Kemudian Ketika lu Melompat Nah Gambarannya Itu Pada saat Lu Berlari Dan juga Melompat Nah Kalau di Great Academy Itu Adanya Teknologinya Di bagian Tumit Kalau di Great Elite Top Gradenya Itu Hampir Di Seluruh Bagian Jadi Itu Lebih Berasa Laki Tapi Ya Tetap Berasa Di Dompet Selain Di kaki Oke Itu Untuk Pembahasan Singkat Dari Nike Superfly 9 Jika Kita Bandingkan Dengan Generasi Sebelumnya Yaitu Di Superfly 8 Dari Sisi Berat Mungkin Ini Memang Lebih Ringan Tapi Bukan Itu Intinya Yang Penting Itu Lebih Nyamannya Ini Yang Menjadi Daya Tarik Dari Superfly 9 Untuk Beratnya Sendiri Itu Kurang Lebih Di Size 40 Setengah Itu Sekitar 210 Sampai 215 Geraman Dan Menurut Gue Untuk Typical Sepatu Speed Itu Standar Ingat Typical Sepatu Speed Untuk Harganya Sendiri Berapa Bang Nah Untuk Superfly 9 Academy Ini Dari Harga Bandrol 1.429 Lo Akan Dapatkan Di Sporty ID Dengan Harga 1.214.000 Buruan Langsung Sikat Stop Kita Terbatas Buat Lo Yang Mau Langsung Sikat Boleh Untuk Langsung Klik Link Yang Ada Di Deskripsi Oke Mungkin Itu Sedikit Review Dari Superfly 9 Ini Buat Lo Yang Udah Nyobain Superfly 9 Ini Boleh Untuk Tulis Pengalaman Lo Di Kolom Komentar Terima Kasih Karena Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Comment Biar Kita Sama Agen Semangat Lagi Tetap Di Sporty Kiblet Sport Sang Juara